Hai, saya Oki Subrata, selamat datang kembali di channel Youtube Gadget Squad. Beberapa waktu yang lalu, Acer merilis laptop dengan prosesor generasi terbaru Core i Gen. 8, yaitu Acer Swift 3 SF31452G. Dengan prosesor terbaru dari Intel ini, laptop Acer ini memberikan peningkatan yang sangat bagus di jajaran laptop mereka. Prosesor Intel Core i Gen. 8, disebut-sebut memiliki performa yang jauh lebih baik dari prosesor sebelumnya. Tidak hanya performanya yang mumpuni, prosesor ini juga memiliki kemampuan yang hemat daya. Nah, sebelum lanjut, saya ingatkan untuk subscribe channel Gadget Squad dan aktifkan notifikasi di akun Youtube kamu biar nggak ketinggalan video review dari kami. So guys, berikut adalah review Acer Swift 3. Acer Swift 3, seri SF31452G, memiliki penampilan yang tidak jauh berbeda dengan laptop kebanyakan yang ada di pasaran saat ini. Namun begitu, laptop ini dibentuk dengan bodi yang ramping hanya 4,5mm, sehingga nyaman saat dibawa kemana saja. Dibalut dengan bahan logam, sehingga kokoh saat digunakan. Dengan menggunakan sentuhan finishing metal brush pada area keyboard dan belakang layar, membuat penampilannya terasa elegan dan mewah. Acer Swift 3 dibekali dengan layar 14 inci jenis LCD LED dengan resolusi Full HD 1920x1080 pixel dan tingkat kepadatan pixel mencapai 157 ppi, membuat layar tajam dan jelas saat digunakan. Pengguna juga tidak cepat lelah saat menggunakan laptop ini dalam jangka waktu yang lama, karena layar Acer Swift 3 telah menggunakan panel IPS. Yang dikenal luas mampu menampilkan warna lebih kaya dan akurat, serta memiliki viewing angel yang sangat luas hingga 170 derajat. Untuk kekuatan, layar laptop ini sudah dilapisi dengan lapisan Corning Gorilla Glass, sehingga mampu meminimalisir resiko goresan. Menariknya nih guys, Acer Swift 3 sudah menggunakan angel yang memungkinkan pengguna memutar hingga 180 derajat dari kondisi tutup. Pada bagian sisinya, Acer sudah menambahkan beberapa komponen yang bisa digunakan sebagai fitur koneksi dan port power seperti port konektor DC-in, HDMI, dan Type-C USB 3.1 Gen 1. Lalu ada juga dua lubang port Type-A USB 3.1 Gen 1, dan headphone microphone combo jack. Di sebelah kanan, tersedia lubang Kensington Security Slot, 1 USB 2.0, dan memory card reader. Selain itu, masih ada dua lampu indikator. Untuk kenyamanan pengguna dalam mengetik melalui keyboard, Acer Swift 3 ini mengadopsi desain tombol siklet dengan ukuran yang sudah terbilang luas. Dengan begitu, pengguna dengan jari yang besar pun masih dapat menggunakannya dengan nyaman tanpa khawatir melakukan tipu. Tidak hanya luas tombolnya yang bikin enak digunakan, keyboardnya juga terasa empuk saat ditekan. Selain itu nih guys, kamu juga bisa menggunakan laptop ini pada ruang gelap sekalipun, karena laptop ini sudah dilengkapi dengan lampu backlight. Tombol power on-off tersedia di tombol paling kanan atas yang bersatu dengan tombol lainnya. Namun begitu, tombol ini tidak akan langsung respon saat pengguna menekan secara singkat, sehingga tidak mudah shut down, sleep, atau hibernate. Laptop ini memiliki area touchpad yang terbilang luas, sehingga memudahkan pengguna dalam bernavigasi dengan kursornya. Acer juga menempatkan tombol klik kiri dan kanan di area touchpad. Penempatan touchpad juga cukup baik, karena ruang tangan masih nyaman karena lebih luas pada area palm rest. Untuk fitur keamanan, Acer Swift 3 dilengkapi dengan sensor pembaca sidik jari. Hal ini akan memudahkan pengguna untuk proses login Windows. Acer juga melengkapi laptop ini dengan dua speaker di dekat kaki penyangga depan laptop. Charger Acer Swift 3 memiliki kemampuan suplai listrik hingga 65W. Untunglah perangkat charger ini hanya memiliki bobot sekitar 311 gram, sehingga tidak membebani saat dibawa bersama laptop. Acer Swift 3 seri ini dibekali dengan prosesor Intel Core i7-8550U. Istimewanya, prosesor Core i generasi ke-8 seri U ini tetap dilengkapi dengan teknologi hyper-threading, sehingga siap menangani 8 proses komputasi sekaligus. Prosesor ini didukung pula dengan RAM tipe LPDDR3 dengan kapasitas 8GB. Memori RAM tersebut bekerja di konfigurasi 2 channel di kecepatan 1867mhz. Opsi upgrade atau penggantian memori tidak dimungkinkan di Acer Swift 3. Untuk grafisnya, Acer Swift 3 menggunakan dua komponen grafis, yaitu GeForce MX150 dan Intel UHD Graphic 620. Laptop ini dilengkapi dengan teknologi Nvidia Optimus, sehingga IGP dan grafik card diskret dapat diaktifkan secara bergantian. Dari hasil pengujian dari hardware kinerja yang dimilikinya, laptop ini mampu melibah semua game berat dengan grafis yang berat sekalipun. Dengan daya baterai yang dimiliki oleh Acer Swift 3 ini, pada pengujian laptop ini mampu bertahan mencapai 12 jam. Pada pengujian standar, browsing, streaming, YouTube, menerima email, mengetik, serta sesekali bermain game. Oke guys, sekian untuk review laptop Acer Swift 3. Jika kalian ada pertanyaan, silahkan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ini. Saya Oksubrata pamit undur diri, terima kasih banyak sudah menonton, sampai ketemu lagi di video review selanjutnya. Terima kasih telah menonton, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.